Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mimin ada yang bertanya Sekaligus request Mimin Bahas dong Itu Masjid Dok Jumeneng Mimin bingung Masjid Dok Jumeneng Perasaan itu baru dengar nama Masjid Dok Jumeneng Makanya Mimin nanya Sama sahabat Mimin Masjid Dok Jumeneng itu yang dimana kang? Di Jawa atau di luar Jawa Atau di Aceh itu atau di Kalimantan Belum ada jawaban itu Tapi sebelum ada jawaban Mimin cari nih di beberapa literatur Kemudian blogger juga Di beberapa video Mana sih Masjid Dok Jumeneng gitu kan Namanya aneh gitu kan Pas Innalillahi wa innalillahi roji'un Apa Mimin? Mimin malu sendiri Kenapa? Ternyata Masjid Dok Jumeneng itu Masjid kuno Masjid kuno Masjid yang ada di kompleks Gunung Sembung Ya Yang posisinya ada di sebelah timur Berarti sebelah timur Makam dari Seh Sarif Hidayat Atau Sunan Gunung Jati Jadi itu Masjid Dok Jumeneng itu Itu Nah mungkin ada yang bertanya Kenapa namanya Dok Jumeneng gitu kan Ada juga yang mengenalnya juga Dengan nama lainnya itu Masjid Sang Sakaratu Tapi masyarakat lebih akrab Termasuk masyarakat Gunung Sembung sendiri Daerah Gunung Jati itu Masjid Seh Sarif Hidayatullah Atau Sunan Gunung Jati Jadi Nama Dok Jumeneng Kemudian Sang Sakaratu itu Jarang yang tahu Yang kenal Termasuk orang Gunung Jatinya sendiri Jadi sama seperti Kalau kita sering lewat Di suatu jalan Misalkan Ada jalan Siluwangi Wah Hampir mungkin tiap hari Kita lewat jalan Siluwangi Suatu saat kita ditanya Eh kita mau ke sana Dekat jalan Siluwangi Mana ya jalan Siluwangi Kadang kita bingung Mana ya jalan Siluwangi Padahal jalan itu Sering kita Lewati Mungkin hampir setiap Hari Jadi sama seperti itu Nah Terus Kenapa kok Namanya Dok Jumeneng Kok aneh ya Nama masjid Dok Jumeneng Jadi Nama-nama Masjid kuno Khususnya di Cerebon Itu Tidak Istirahnya Arab minded Jadi kalau Zaman dulu kan Misalkan Yang sekarang nih Masjid Baitur Rahman Namanya kan gitu Masjid Al-Furqan Kemudian juga ada Masjid Al-Hidayah Itu kan Nama-nama masjid Sekarang tuh Nah kalau dulu Di Cerebon Enggak Jadi Nama masjidnya Ya sesuai dengan Era waktu itu Zaman itu Seperti Masjid yang Di Kasepuan Itu kan Sang Cipta Rasa Kemudian ada Masjid kuno Yang lain Masjidnya Yang didirikan Oleh Mbah Kuhu Masjid Pejla Gerahan Yang ada Di belakang Keraton Kesepuan Terus ada lagi Masjid yang didirikan Oleh Pangeran Nalarasa Ya Utusan dari Prabu Siliwangi Yang Mau menjemput Pangeran Cakrabuana Atau Mbah Kuhu Cerebon Itu namanya Masjid Jaga Bayan Jadi namanya Nama yang Sesuaikan dengan Kondisi saat itu Ya Sebagian besar Mengambil nama Dengan menggunakan Bahasa Jawa Kuno Atau Bahasa Sansekerta Karena Masyarakat Cerebon Khususnya Belum terlalu Akrab Dengan bahasa Arab Ya Contohnya Jakatakwa Eh Menyebutnya Orang Cerebon Jakatawa Jadi dikiranya Perjaka Yang suka Tersenyum Suka Tertawa Padahal Aslinya Bahasa Arab Itu Jakatakwa Nah Begitu juga Dengan Masjid Kuno Seh Sarif Hidayatullah Yang ada Di Gunung Sembung Namanya Dog Jumeneng Itu berdasarkan Sejarahnya Jadi Dog Jumeneng Artinya Tiba-tiba Muncul Gimana Bisa Tiba-tiba Muncul Jadi Berdasarkan Cerita Dari Suatu Versi Masjid Ini Tiba-tiba Muncul Jadi Diterbangkan Dalam Waktu Sekejap Itu Dari Kerawang Oleh Siapa Seh Kuro Ya Penyebar Agama Islam Yang Istilahnya Singgah Di Kerawang Bersama Pasukan Ekspedisi Ya Pelayaran Dengan Jumlah Armadanya Sekitar 70 Ribu Armada Itu Laksamana Cengho Nah Sekuro Itu Singgah Di Kerawang Dan Menjadi Penyear Agama Islam Nah kok Kenapa Diterbangkan Ke Cirebon Jadi Waktu itu Kan Berarti Abad Ke 13 Atau 14 Jadi Pangeran Sakrabuana Sendiri Kan Istilahnya Membangun Pedukuhan Diperkirakan Sekitar Abad Ke 15 Nah Ayahandanya Yaitu Prabu Siliwangi Hidup Pada Abad Ke 13 Atau Abad Ke 14 Jadi Istilahnya Lebih Tua Sekuro Angkatannya Dibandingkan Dengan Mbah Kubu Atau Rara Santang Adiknya Atau Kian Santang Dan Kalau Sunan Gunung Jati Kan Putranya Dari Rara Santang Sehingga Angkatan Sekuro Itu adalah Angkatan Dari Buyutnya Sunan Gunung Jati Yaitu Kigedeng Tapa Nah Kigedeng Tapa Itu merupakan Raja Dari Kerajaan Singapura Yang sekarang Ada di Desa Sirnabaya Kejamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Dan Putrinya Namanya Nyai Subang Larang Yang Akhirnya Menikah Dengan Prabu Siliwangi Dan Hasil Pernikahan Nyai Subang Larang Dan Prabu Siliwangi Itu Dapat Tiga Putra Dan Putri Yaitu Walang Sung Sang Rara Santang Dan Kian Santang Jadi Masjid Ini Ada Dan Hadir Di Cirebon Itu Istilahnya Pada Era Kigedeng Tapa Atau Seh Kuru Atau Juga Seangkatan Dengan Seh Datul Khafi Atau Seh Nurjati Karena Seh Nurjati Sendiri Sudah Ada Di Cirebon Sebelum Pangeran Walang Sung Sang Datang Ke Cirebon Setelah Meninggalkan Kerajaan Pajajaran Jadi Umur Masjid Ini Sudah Sangat Tua Dan Nampaknya Ini Adalah Masjid Tertua Dibandingkan Dengan Masjid Masjid Yang Lain Masjid Tua Di Cirebon Seperti Pejelagrahan Itu kan Masjid Yang Tua Di belakang Keraton Kesepuan Nah Itu Diperkirakan Dibangun Tahun 1450 Masehi Kemudian Masjid Sang Cipta Rasa 1485 Masehi Kemudian Ada Masjid Jagabayan Nah Masjid Dok Jumeneng Itu Dibangun Sebelum Masjid Masjid Itu Terus Kenapa Kok Dihadirkan Di Cirebon Nah Ini Orang Zaman Dulu Kan Sakti Bahkan Kadang Bisa Membaca Ada Kemungkinan Apa Yang Akan Terjadi Di Berikutnya Jadi Diberikan Romah Kelebihan Tersendiri Dan Sekuro Meyakini Bahwa Suatu Saat Di Daerah Cirebon Itu Akan Hadir Seorang Tokoh Ulama Besar Penyebar Agama Islam Makanya Beliau Menghadiahkan Sebuah Masjid Yang Akhirnya Masjid Ini Diberikan Kepada Sang Ulama Yang Terkenal Yang Akhirnya Menjadi Pemimpinan Wali Songo Yaitu Sunan Gunung Jati Jadi Diterbangan Dalam Waktu Satu Malam Dititipkan Sama Seh Datu Khafi Untuk Nanti Diberikan Kepada Sunan Gunung Jati Makanya Dinam Diberikan 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 Muncul Tapi Selain Itu Memiliki Makna Adalah Bahwa Diberikan 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 Tentang Artis Sholat Dan Bisa Menjadi Bagian Dari Jiwa Raganya Dan Diterapkan Ilmu Sholat Dalam Perilaku Sehari Hari Nah Itu Makna Yang Hakikinya Jadi Masjid Ini Sudah Banyak Melalami Renovasi Jadi Masjid Aslinya Ukurannya 20x 20 Meter Jadi Di bagian Atas Kemudian Berundak Ada Lima Jadi Melambangkan Rukun Islam Lima Yaitu Dua kalimat Sahadat Kemudian Sholat Jakat Puasa Haji Jadi Tadinya Masa itu Saf Kenapa Kok Berundak Ini Memang Kontur Tanahnya Disitu Berundak Jadi Seperti Gunung Ini Memang Aneh Tapi Ya Nyata Jadi Di Daerah Gunung Sembung Gunung Jati Ada Tiga Gunung Disitu Satu Gunung Sembung Dan Memang Kontur Tanahnya Seperti Gunung Ada Batunya Jadi Kalau Anda Di Masjid Masjid Sekh Sarif Hidayah Itu Kalau Anda Perhatikan Di bagian Belakang Itu Dekat Tempat Sandal Itu Yang Rak Itu Bagian Bawahnya Batu Jadi Keramiknya Tidak Menutupi Batu Artinya Apa Memang Disitu Banyak Terdapat Batu Batu Besar Seperti Batu Di Pegunungan Aneh Tapi Memang Nyata Dan Ini Nampaknya Satu-satunya Masjid Yang Berundak Dan Disitu Juga Tersimpan Mushaf Al-Quran Dalam Tulisan Tangan Kemudian Juga Ada Mimbar Yang Masih Asli Dan Beduk Yang Masih Asli Nah Itu Di Gunung Sembu Kemudian Ada Gunung Yang Lain Yang Kedua Gunung Jati Yaitu Tempatnya Sehnur Jati Bentuknya Seperti Gunung Padahal Cirebon Pantai Datar Semua Kecuali Daerah Palimanan Ada Gunung Keromong Daerah Bobos Ada Gunung Kuda Tapi Kalau Di Pantai Cirebon Rata Tapi Disitu Berbentuk Gunung Dan Yang Satunya Lagi Di Gunung Semar Di Sebelah Utara Dari Gunung Jati Daerah Juga Tidak Terlalu Jauh Hanya Sekitar 100 Meter Disana Juga Ada Gunung Dan Batunya Gede Bahkan Lebih Gede Disana Juga Ada Tulisan Tulisan Yang Istilahnya Dari Jawa Kuno Tulisan Palawa Kalau Tidak Salah Yang Berisi Petuah Dan Nasihat Dari Seh Tatul Kavi Dan Sunan Gunung Jati Ditulis Dengan Menggunakan Tongkat Jadi Disana Dan Disana Juga Ada Telapak Kaki Atau Tangan Dari Sunan Gunung Jati Mimin Belum Sempet Masuk Kedalam Tapi Kata Juru Kujanya Disitu Telapak Kaki Atau Telapak Tangan Dari Sunan Gunung Jati Ada Jadi Di Kompleks Makam Gunung Jati Ada Gunung Tiga Gunung Sembung Gunung Jati Dan Gunung Semar Nah Kita Kembali Ke Masjid Dok Jumeneng Jadi Masjidnya Itu Hadiah Dari Sekuro Untuk Sunan Gunung Jati Jadi Masjid Memang Luar Biasa Jadi Bukan Dibuat Dalam Satu Malam Seperti Masjid Sang Cipta Rasa Tapi Sudah Ada Sudah Jadi Tapi Dipindahkan Ke Cirebon Oleh Sekuro Dalam Hitungan Sekejap Wess Gitu Emangnya Ada Mimin Ya Mimin Mimin sendiri Juga Tidak Hidup Pada Waktu Itu Jadi Ya Bingung Tapi Kita Harus Yakin Karena Karumah Kemudian Juga Hal-hal Yang Dituliskan Dalam Sejarah Yang Benar Kemudian Dalam Al-Quran Kita Harus Yakin Seperti Nabi Itu Musa Yang Bisa Nyebrang Lautan Lautan Bisa Dibelah Itu Kan Apa Mungkin Kalau Kita Berpikir Secara Logika Tapi Itu Nyata Terjadikan Dan Itu Ada Dalam Al-Quran Kita Harus Meyakini Kalau Tidak Meyakin Itu Kita Bukan Orang Islam Tidak Percaya Sama Al-Quran Kemudian Ada Nabi Nabi Ibrahim Dilempar Ke Api Dan Apinya Terasa Dingin Ya Kita Harus Yakin Dan Percaya Dan Sama Halnya Dengan Masjid Dok Meneng Ya Kita Harus Yakin Dan Percaya Itu Bisa Terjadi Walaupun Kita Ya Istilahnya Hanya Allah Yang Tahu Dan Sekuro Juga Tahu Jadi Terbang Dalam Waktu Sekejap Dan Masjid Terbang Ini Juga Bukan Hanya Satu Di Cerbentu Ada Satu Lagi Masjid Terbang Dimana Masjid Bisa Terbang Di Ini Masjid Seh Abdurrahman Yang Ada Di Daerah Kaliwulu Masjidnya Gede Kaliwulu Nah Itu Masjid Tadinya Ada Di Desa Wot Gali Nah Dijuluki Masjid Terbang Karena Terbang Pindah Tahu Terbangnya Gimana Jadi Pondasinya Itu Masih Ada Di Wot Gali Sekitar Tahun 1970an Itu Masih Ada Kelihatan Pondasinya Ya Kemudian Sekarang Sudah Beralih Fungsi Sudah Banyak Rumput Jadi Sudah Tidak Kelihatan Lagi Nah Kemudian Kenapa Bisa Terbang Ya Pindah Tanpa Pondasi Karena Pada Saat Renovasi Perluasan Masjid Gede Kaliwulu Itu Kan Digali Untuk Bikin Pondasinya Ternyata Di Masjid Yang Lama Digali Kebawah Tidak Ada Batu Batanya Jadi Bata Bagian Dasarnya Berada Di Atas Tanah Jadi Tidak Ada Pondasinya Jadi Benar Benar Kayak Digotong Kok Kalau Papan Atau Kayu Mungkin Masjidnya Bisa Kan Masjid Digotong Ini Bata Dipotong Ya Mungkin Terbang Beneran Ya Itulah Tentang Masjid Dok Jumeneng Yang Ternyata Itu Adalah Masjid Gunung Seh Sarif Hidayat Tulloh Masjid Sunan Gunung Jati Yang Ada Di Gunung Sembung Dan Di Gunung Sembung Itu Sekarang Menjadikan Tempat Peristirahatan Terakhir Dari Raja-Raja Baik Di Keraton Kesepuhan Maupun Keraton Kanoman Dan Juga Kejirbonan Serta Kepraponan Dulunya Itu Merupakan Tempat Tinggal Dari Seh Sarif Hidayat Tulloh Dan Juga Tempat Nah Karena Berkembangnya Waktu Semakin Rame Akhirnya Tempat Untuk Itikap Kemudian Tempat Untuk Menimba Ilmu Kanuragan Dan Juga Ilmu Kenegaraan Itu Dipindahkan Ke Gua Sunyaragi Di Periode Setelah Sunan Gunung Jati Dan Gunung Sembung Lebih Difokuskan Untuk Makam Kerabat Kesultanan Cirebon Nah Itulah Tentang Sekelumit Sejarah Masjid Dog Jumeneng Atau Masjid Sang Saka Ratu Yang Ternyata Adalah Masjid Gunung Seh Sarif Hidayat Atau Sunan Gunung Jati Yang Ada Di Gunung Sembung Terima 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 Kasih Sahabat Mimin Jadi Mimin Tau Bahwa Masjid Dog Jumeneng Itu Adalah Masjid Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati Ini Abunten Kanjeng Sunan Ini Aduh Dan Rata-ratanya Nampaknya Tidak Banyak Yang Tau Bahwa Masjid Seh Sarif Hidayat Nama Aslinya Adalah Masjid Dog Jumeneng Semoga Informasi Ini Bermanfaat Kalau Bener Jangan Disalahkan Yang Bener Kalau Salah Mohon Dibetulkan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh